Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan rahmatnya Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah yang begitu luar biasa tentang perjalanan hidayah seorang pria bernama Richard Awalnya penuh kebencian terhadap Islam, namun akhirnya, ia menemukan kebenaran dan ketenangan di dalamnya Dalam video ini, kita akan mendengar kisah nyata Richard, yang awalnya memandang negatif masjid dan Islam Namun dengan kehendak Allah, hatinya terbuka setelah melalui perjalanan panjang penuh pencarian, hingga akhirnya dia meraih hidayah Kisah ini menunjukkan betapa hati manusia bisa berubah dengan cahaya Islam yang menenangkan dan memberi kedamaian Judul, Masjid Sempat Dibenci, Richard Akhirnya Berislam Pada suatu hari Jumat di tahun 2009, Richard Mike McKinney tidak lagi mampu menahan kegelisahannya Mantan marinir Amerika Serikat AS itu merasa marah dan bingung Dengan mobilnya, ia pergi menuju Masjid Islamic Center of Muncie di Indiana, AS Tujuannya adalah untuk mengekspresikan kemarahan yang ada di dalam dirinya terhadap Islam dan para Muslim di sana Kemarahan sebesar itu dipicu oleh hal yang sebenarnya sederhana Suatu hari sebelumnya, Mike melihat putri kesayangannya, Emily, pulang dari sekolah Awalnya, segalanya tampak biasa, hingga Emily mulai bercerita tentang pengalamannya Ia mengisahkan bahwa dirinya diundang oleh seorang teman untuk datang ke rumahnya Sesampainya di sana, Emily melihat ibu temannya mengenakan nikab Jadi mereka Muslim Tanya Mike dengan nada heran Entahlah, tapi mereka sangat ramah dan baik padaku Jawab Emily singkat Dialog sederhana ini menjadi awal dari perjalanan batin Mike yang membawa perubahan besar dalam hidupnya Berkali-kali, Mike menasihati putrinya agar tidak lagi bermain dengan temannya itu Tentu saja, Emily heran Mengapa harus menilai orang baik atau buruk hanya dari busana yang mereka kenakan Kalaupun mereka beragama Islam, apa salahnya? Hingga malam hari, Mike tidak bisa tidur Dia merasa cemas kalau putrinya akan terpengaruh oleh orang-orang yang dianggapnya berbeda Kekhawatiran terbesarnya adalah jika Emily nantinya memutuskan untuk memeluk agama Islam Perasaan ini mendorongnya untuk menyusun sebuah rencana Mike merencanakan untuk mendatangi Masjid Islamic Center Munci Mantan marinir ini mempersiapkan diri seolah-olah sedang bersiap untuk misi penting Setibanya di masjid, suasana di sana tampak ramai Beberapa jamaah masih berada di dalam setelah selesai melaksanakan Salat Jumat Ketika Mike turun dari mobil dengan penampilan rapi, beberapa orang memperhatikannya Dalam hatinya, terlintas ucapan putrinya, tidak ada yang dilahirkan dengan kebencian atau perasangka buruk Kata-kata ini membuat Mike mengurungkan niat awalnya Daripada kembali dengan perasaan tidak tenang, dia memutuskan untuk masuk ke dalam masjid dan melihat langsung Setelah melangkah masuk, ia menyadari bahwa apa yang selama ini dibayangkannya ternyata tidak seperti kenyataan Tidak ada hal-hal ekstrim di sana, hanya orang-orang yang berkumpul untuk beribadah Mike merasa sedikit canggung, menjadi satu-satunya orang asing di antara mereka Tak lama kemudian, seorang jamaah mendekatinya dan dengan ramah bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Mike terdiam sejenak, kemudian menjawab, saya datang ke sini karena ingin tahu lebih banyak tentang Islam Jawaban ini menjadi awal dari perjalanannya menuju pemahaman yang lebih dalam Jamaah tersebut mengajaknya duduk, dan beberapa saat kemudian ia dipertemukan dengan seorang dai yang biasa mengimami sholat di masjid tersebut Itulah perjalanan spiritual dari seorang muwalaf bernama Mike Dari kisah Richard ini, kita bisa belajar bahwa tidak ada yang dapat menghalangi hidayah Allah jika dia sudah berkehanda Seseorang yang tadinya penuh kebencian dapat berubah menjadi sosok yang mencintai kebenaran Ini mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar selalu diberikan petunjuk oleh Allah Serta mengajak kita agar lebih bersabar dalam menghadapi orang yang belum mengenal Islam dengan baik Islam adalah agama kasih sayang, dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah bisa mendapatkan hidayah meskipun sebelumnya sangat jauh dari agama ini Allahuaklam bisawaf Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga iman, berdawah dengan hikmah, dan selalu berdoa agar semakin banyak hati yang terbuka terhadap Islam Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah inspiratif seperti ini Semoga Allah selalu memberikan kita semua hidayah dan keberkahan, akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih telah menonton